Hai ketemu lagi hari ini hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 Buat teman-teman yang baru gabung ini adalah bacaan general untuk semua Zodiac Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate Di bawah ada deskripsi silahkan dibaca di situ Kalau ingin melihat hasil secara keseluruhan lebih dalam dari judulnya Oke kita mulai dengan kartu Twin Flame Oracle yang pertama You don't need to choose to chase me Let me stretch away from you as far as I can I will always shoot back to you Shoot back to memberi kabar We are tethered soul to soul Tethered itu seperti terhubung Kayak kita lagi tethering wifi dari hp Soul to soul Jadi sebenarnya dirimu tidak perlu mengejar saya Memang saya ingin menjauh dari kamu Tapi percayalah Pada saatnya saya akan memberikan informasi kepadamu Dan sebenarnya kita juga tidak pernah benar-benar terpisah Kita ambil informasi itu Apakah itu informasi terkait dengan kekasih, pasangan, jodoh Yang lagi ditanyakan hari ini Atau terkait dengan pekerjaan yang sangat kita inginkan Barangkali memang saat ini belum bersama Atau tempat tinggal di mana kita sangat berharap bisa pergi ke tempat tersebut Atau tempat liburan tertentu Tapi pada saatnya nanti Kalau memang diizinkan dan hati kita sudah punya determinasi kita ingin ke sana Somehow Sometimes later Kita tetap akan sampai ke sana Oke hari ini kita perlu sangat berhati-hati Ya sebenarnya ular ada di tengah Tapi barangkali kalau kita membacanya tidak harus negatif Hati-hati dia akan curang, dia akan bohong, dia akan Ya itu relatif kan Artinya kita melihat bahwa kita perlu lebih waspada Dan belum tentu juga ada sesuatu yang benar-benar seganas ular ini Dan artinya ular itu kan berada di satu tempat Kalau kita bisa menghindar So it's okay Dan kalau kita lihat posisi ular ini berada di antara dua orang Dan kartu yang ada di deck ini dalam aplikasi Orang hanya ada dua dan dua-duanya keluar Jadi sepertinya hari ini memang bicara mengenai hubungan Antara kita dengan sesuatu di sana Mungkin yang paling banyak biasanya tentang orang lain Entah karena yang disini biasanya yang mengikuti punya pertanyaan yang selalu ada Tidak pernah berhenti tentang seseorang Barangkali ini memang orang tersebut Bisa juga tentang atasan Tentang keluarga, anggota keluarga, saudara, teman, mitra kerja atau bos Tapi intinya hari ini Tapi intinya hari ini siapapun karena ini bacaan general Untuk semua zodiac berhati-hati Mungkin ada hal yang harus kita perhatikan lebih detail hari ini Saya sudah mengambil kartu untuk tanggal 20 Namanya Sacred Traveler Oracle Cards Dan saya ambil satu kartu dari Spiritual Insight Jadi aslinya adalah satu kartu Tapi disini ada advice card Dimana saya bisa klik atau tidak klik Dan saya klik sehingga kita mendapatkan dua kartu Kita lihat A card for the day hari ini adalah Miracles Expect the wondrous to emerge Jadi ini adalah hari dimana kita memang perlu hati-hati Tapi sebenarnya barangkali ada hal penting lain yang muncul Yang kita tidak bisa prediksi Tetapi sesuatu yang membuat kita Kalau kita pegang lampu ajaibnya ini Kayaknya memang bicara tentang sesuatu yang kita harapkan Bukan sesuatu yang menakutkan Jangan-jangan keluar dari sini virus gitu misalnya Bukan Miracles Sesuatu yang akan membuat kita bahagia Dan kalau kita lihat disini ada bulan, ada bintang Disini di belakangnya ada gambar Jadi kalau kita lihat kartu Oracle, kartu Tarot itu Semua gambar yang menjadi latar belakang itu sebenarnya ada maknanya Sama juga ini orangnya menggunakan baju sangat mewah Dia punya privilege, punya kelebihan, dia punya fasilitas untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan Berarti kan dia sudah punya lampunya itu Gambar bulan itu menunjukkan bahwa informasinya belum semuanya muncul Perlu waktu untuk muncul di belakang adalah rumah yang sangat mewah ini Ya artinya sebenarnya kita dalam posisi yang baik-baik saja Tidak semua informasi kita dapat sekarang Tetapi mudah-mudahan ada informasi yang menyenangkan Dan disini kalau kita lihat additional advice-nya adalah infinite abundance What a good card Abundance is pouring into your life Oke mudah-mudahan amin Kita lihat pertama chart untuk tanggal 20 Maret 2020 Menggunakan aplikasi yang biasa saya pakai Nanti kita lihat di aplikasi yang satunya Dimana planet yang lebih minor, asteroid Nanti kita bisa baca juga hari ini Tapi yang jelas kalau disini jelas bulan itu garisnya merah Dengan Venus Saya melihat disini Moon in quadrature to Venus Square Itu artinya emotional difficulties that need to be objectified and overcome May be experienced through a difficulty to express your emotions and through affection Sukar dalam mengekspresikan Yang ada kaitannya dengan emosi kita Menyebabkan frustrasi di dalam kehidupan percintaan kita Also a predisposition to moodiness and self-indulgence is likely Emotional self-discipline is the challenge with the aspect Jadi hari ini mungkin kita menjadi sangat sensitif Mudah tersinggung Emosinya ya Dan mudah merasa kecil hati Merasa frustrasi Karena pengaruh dari dimana posisi bulan Dan bulan itu sebenarnya Kalau berada di Aquarius Kan sebenarnya dia Kita sedang Fokus pada logika kita Melihat masa depan Dan ini ada kaitannya dengan pertemanan kita Dengan siapa kita kerjasama Karena ada kaitannya dengan Venus dan itu square Venus ada di Taurus Kita ingin sebenarnya semuanya itu serba nyaman Tapi tidak bisa Tidak semudah itu Dan mungkin ada kaitannya dengan kehidupan percintaan Yang berkonflik dengan teman-teman kita Mungkin ada kaitannya dengan Cara kita Katakanlah kita ingin mendapatkan keuntungan dalam jumlah sekian Tapi ternyata tidak mudah Harus melewati beberapa Katakanlah meja dulu Untuk dapat tanda tangan Dan ternyata agak sukar di salah satu meja Untuk mendapatkan tanda tangan Something like that Tidak mudah Tapi tadi kita lihat satu kartu Miracle Oke kalau kita Tambahkan informasi Dengan hal ini Kalau kita lihat abundance Itu adalah Ya bulan hari ini Kan ini pukul 12 Jadi sore hari dia akan conjunction dengan Ceres Ceres adalah Keberlimpahan Ya perasaan bahwa kita cukup Cukup dalam sandang pangan Tempat yang nyaman Ya terutama memang pangan Sandang Ya Nah itu Train dengan Juno Dan Juno itu tadi adalah Tokoh yang membuat kita Mungkin agak terhambat Untuk mendapatkan keberlimpahan tersebut Junonya yang retro Tapi somehow Karena ini train Saya yakin Somehow ini bisa diperbaiki Ya Tidak mudah Apalagi square dengan Venusnya Itu juga Kita alami hari ini Oke Kita teruskan dengan Tarot seperti biasa Empat kartu Langsung ke sini Iya Terlihat dari kartunya Memang Challenging banget hari ini ya Yang keluar Kita lihat dari belakangnya Ini adalah Situasi Ya kita fokus ke diri sendiri Dan kita menjadi sangat Kayak keras kepala gitu Dan ini challenge-nya adalah Rejection Tradition Exile Trouble Ada Ada situasi lingkungan Yang membuat kita Susah untuk fit in Jadi Terkait dengan Teman-teman kita Lingkungan kita Agak susah Dan kita Cenderung menjadi Lebih galak Dari biasanya Dan karena memang di luar juga Energinya Galak ke kita Jadi bolak-balik Ini advice-nya Advice-nya menahan diri Karena ini posisinya Advice Ya sudah lah Biarkan saja Hari ini Dan memang Situasinya bisa memana So Iya tetap Hasilnya adalah Be very careful Kita tadi lihat Ada kaitannya sama Abundance Sama miracles Barangkali Somehow kita harus Berebut dengan orang Ya kelihatan dari sini Tapi Karena sarannya adalah Eight of swords Itu Tahan diri Gak usah maju Ya Kita tutup mata Tutup telinga Kakinya Biarin aja dulu Gak usah bergerak Saat ini Walaupun ada Kecenderungan Ada Kata-kata yang mungkin Kita tidak suka Dan Kita jangan kerja sama dulu Hasilnya Atau hasilnya Kita tidak Bekerja sama Jadinya Karena kita Tidak Meng Apa ya Merespon Apa yang menjadi Pembicaraan mereka Tapi kayaknya memang Tidak terlalu Nyaman sih Kita lihat Kartu yang terakhir Saya ambil Guiding light Reading Lima kartu Oke Iya Situasinya Bumpy ride Ya Kayak jalan di atas Jalanan yang belum jadi Masih banyak Kerikilnya Don't be afraid To make changes Regardless of how hard You perceive it to be It can be fun If you allow it And let go of the resistance to it Jadi kalau kita Dalam situasi Tidak menyenangkan Dengan lingkungan Ada Ada kata-kata yang Mungkin tidak terlalu Kena di hati Ada persaingan disitu Ada tuntutan yang Mustahil Ya kan Sebenarnya gak enak Tapi kalau kita Sudah tahu bahwa Situasi hari ini memang Ya Harus kita lewati Begitu paling tidak Kita bisa menghibur diri Udahlah It's only for today Oke It's only for today Challenge-nya adalah The golden stars The stars are lining up For the perfect opportunity Now Jadi sebenarnya Kita Kita Di dalam situasi Yang Yang mengarah pada Golden stars Ya kita mengarah Ke sesuatu yang Berlimpah Yang gemerlap Ini kan gemerlap ya Gambarnya jelas sekali Gemerlap Keemasan Tapi Ini sebagai challenge Jadi memang Sepertinya ada Hambatan untuk Ke arah situ Solusinya adalah Visualisasikan Ya Visualisasikan apa yang Menjadi diri kita Kalau memang punya kita Gak akan lari kemana Advisenya adalah Shining star Be yourself Yang bersinar Ambil Vibration Yang tinggi It's time for you To take front and center Stage Sorry Ini Intinya adalah Center Kita lihat situasinya Kalau memang Memungkinkan Untuk memberi Bantuan Ke lingkungan Dan sudah siap Lingkungan menerima kita Kita tawarkan saja Apa yang bisa Kita bantukan Be a shining star Tapi kalau Misalnya Mereka Terlalu Besar Resistensinya Jangan paksakan Hari ini bukan Hari yang terlalu Nyaman untuk Katakanlah Karena gak ada Gunanya juga Besok mungkin Kita sesali Atau besok Sebenarnya Situasinya Tidak sekeras ini Stretch yourself It's time To move Past your comfort zone And into the unknown Jadi Hari ini Kita memang Stretch ourselves Artinya apa Kita seperti Karet kan Ditarik Itu ya Yang tadinya Kita cuma Sebesar ini Kesabarannya Cara kerjanya Pemahamannya Mencoba mengerti Orang lainnya Sekarang kita Bikin lebih besar Sedikit Kita lampaui Batas Dimana Dulu biasanya Levelnya sekian Sekarang lebih tinggi Caranya adalah Dengan meningkatkan Vibration kita Oke teman-teman Kesimpulannya adalah Kita punya sesuatu Di dalam diri kita Tetapi lingkungan Belum siap Menerima Kalaupun kita Paksakan Itu akan Seperti jalan Di Di atas Jalanan yang Belum jadi Tapi kita tetap Bisa visualisasikan Mencari kebahagiaan Di jalan Yang sedang Kita lewati Harus kita lewati Sekarang Hati-hati Dengan ucapan kita Mungkin kita Tidak perlu Memaksakan Hari ini Harus selesai Ya Ini tadi Sudah dijelaskan Kenapa Karena Bulan sedang Square dengan Venus Dan itu terkait Dengan Keberlimpahan kita Terkait dengan Pemasukan kita Hubungan kita Sehingga itu Termasuk yang Kita harus hargai Tetapi Kalau kita lihat Di sini Miracles Dan Infinite Abundance Itu ada Di sekitar kita Hanya mungkin Tidak hari ini Tampak di luar Ya Just be careful Be careful Dengan apa yang Kita ucapkan Karena ada Sesuatu di tengah Ya Dan It Tadi Stretch Away Jadi Lepaskan dulu Jarak Kasih jarak Dulu Hari ini Oke Menita Indah Di sini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Selamat menikmati